Halo teman-teman, kembali ke channelnya Omuzo, nah di video kali ini Omuzo bakal memberikan info ya bahwa Tatsume Hamada membintangi drama terbaru teman-teman yang berjudul Love Stories from Fukuoka 17 ya ini film terbaru dari si Tatsume Hamada di tahun 2022 ya wah sepertinya laris banget ini si Tatsume Hamada setelah membintangi Ultraman Jeet ya teman-teman nah perlu diketahui bahwa Love Stories from Fukuoka ini bercerita tentang Yuko Bayashi atau Tatsume Hamada yaitu siswa kelas 3 yang memiliki rutinitas di sekolah yang dia berangkat tepat pada 7.40 teman-teman di setiap paginya ya dan pada saat itu bertepatan dimana dia berpapasan dengan Natsuki Yoshida atau Rina Asakawa yang merupakan gadis idola yang paling cantik di sekolahan ya teman-teman yang ternyata diam-diam dipanggil Madonna oleh si Yuko Bayashi nah dan Yuko Bayashi merupakan siswa biasa-biasa saja ya dia adalah seorang pemula dalam jatuh cinta teman-teman nah dia sangat senang sekali dapat berbicara dengan Natsuki dimana Natsuki Yoshida itu merupakan gadis paling cantik di sekolah ya teman-teman ya nah namun demikian setelah diketahui oleh Natsuki Yuko bukanlah orang yang biasa-biasa saja teman-teman dalam kehidupannya ya nah dan akhirnya Yu mengundang Natsuki ke pertunjukan kembang api teman-teman dimana dengan bantuan sahabatnya si Takara Sakumoto dia berhasil mengaku bahwa Natsuki juga menyukai Yu nah selain itu kapten sepak bola di sekolahnya yang bernama Shou juga mulai menyukai Natsuki teman-teman nah jadi gimana sih akhir kisah dari Natsuki dan Yu so kalian bisa langsung nonton saja doramanya yang berjudul Love Story from Fukuoka dimana Love Stories from Fukuoka ini dibintangi oleh Tatsuo Mihamada Asaka Wanana Sakumoto Takara Yamanaka Jutaro dan Yanagi Miki nah gimana teman-teman anaknya Belial ini sepertinya menang banyak ya teman-teman ya so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah dadah